Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'at Terima kasih bagi para pemerintah yang di rumah Sudah setia menyaksikan program majelis sore Majelis kita semua Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan Tentu program ini Sebuah kolaborasi Antara UIN Atasari dengan Duta TV Untuk menyampaikan tema-tema Seputar kajian-kajian Islam Terutama yang berkaitan dengan Masyarakat Hari ini kita membahas seputar tema Yang tentunya juga menarik Berkaitan dengan Hibah orang tua kepada anak perempuan Dalam praktek masyarakat banjar Tentu saya tidak sendiri Seperti biasa kita sudah menghadirkan Naruh sumber dari UIN Atasari Banjarmasin Ya ini ada Ibu Dr. Hajah Wahidah MHI Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Senang Ibu bisa hadir ke studio Duta TV Alhamdulillah Sudah lama Betul sudah lama juga Kita terhalang pandemi lah istilahnya ya Bu ya Tapi Alhamdulillah kembali Bisa menyapa bagi para penurusan yang ada di rumah Dan hari ini kita bicara mengenai Hibah orang tua kepada anak perempuan Dalam praktek masyarakat banjar Secara singkat terlebih dahulu Mungkin Ibu boleh membuka berkaitan dengan tema yang hari ini Kita bahas itu ya Silahkan Bu Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah ya sudah mungkin dua tahun kita Tidak dipertemukan dalam kesempatan ini Seperti biasa sebenarnya Saya selalu membawakan tema-tema terkait dengan masalah Kewarisan Jadi tema Hibah ini sebenarnya memang ada hubungannya dengan masalah waris-muaris juga Ini memang dalam praktek masyarakat kita banjar Kebetulan kita sudah melakukan telahan Terhadap beberapa kasus yang terjadi di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala Kemudian yang terakhir itu di daerah Balangan Nah jadi Hibah ini memang satu bagiannya Cara orang memindahkan hak dan milik seseorang kepada orang lain tentunya Selain wasiat kan atau warisan Jadi Hibah ini memang satu bagian diantaranya Nah cuma tentu ada perbedaan Sebab Hibah ini mungkin lebih bahasa gampangnya orang menyebut dengan pemberian ya Jadi pemberian seseorang kepada orang lain Nah tidak terkecuali kepada anak Jadi di masyarakat kita Masyarakat banjar Itu biasanya memang Apa ya memberikan semacam Apa yang menjadi miliknya berkaitan dengan harta benda Kepada anak perempuan Dalam hal ini terkait dengan Ya pemahaman masyarakat kita bahwa Selama ini kan dalam kontek kewarisan yang namanya anak perempuan itu Tidak menghabiskan Tidak menghabiskan seluruh peninggalan kewaris Jadi kalau misalnya perempuannya hanya satu orang Berarti didapat setengah Sebagaimana ayat dalam Quran Surah Anissa ayat 17 kan menyebutkan Artinya apabila orang hanya punya anak perempuan satu orang Berarti kalau meninggal dunia maksudnya Anaknya itu cuma dapat separuh Nah atau kalau misalnya dua orang atau lebih hanya mendapat dua per tiga Nah sehingga ada sisa setengah atau sepertiga ini nanti yang akan dikembalikan kepada asobah ya dalam kontek kewarisan Nah ada tidaknya hubungan terkait dengan ini hingga orang-orang merasa Artinya pemahaman keagaman dalam kontek hukum waris itu masyarakat kita sudah sadar betul Nah mereka tentu sebagai orang tua merasa ketika dia memperoleh harta Ya selama hidup dengan usaha dan pencahariannya tentu merasa lebih ini ya dinikmati oleh anaknya Nah semacam ada ketidakikhlasan ketika misalnya dia mengumpulkan harta benda Lalu tiba-tiba misalnya pas dia meninggal setengahnya mungkin kalau setengah juta ya tidak masalah mungkin Tapi kalau misalnya hartanya miliar setengah miliar harus dikembalikan kepada diberikan kepada saudara sebagai asobah Nah sementara dia melihat bahwa saudara hari ini mungkin tidak sama dengan zaman dahulu Bahwa kalau saudara itu dia mempunyai apa melindungi ya terhadap keponakannya atau membela Nah sementara ini misalnya selagi hidup aja tidak tahu menahu Nah maka merasa orang tua ini kan lebih baik kuberikan aja kepada anakku gitu selama saya hidup Nah ini yang barangkali dalam praktek kita di masyarakat ada variasi memang Ada yang memang memberikan dalam kontek hibah yang sebenarnya dalam artian ketika ini diberikan itu berpindah langsung kepada anaknya Ada juga hibah semua saya menyebutnya kenapa Jadi dalam surat hibah itu misalnya dia memberikan segala harta miliknya Dengan catatan itu akan berpindah menjadi milik anaknya apabila dia sudah meninggal dunia Nah ini kan kesannya seperti wasiat karena wasiat itu perpindahannya itu setelah yang pemilik ini meninggal dunia Nah nanti kalau warisan beda lagi warisan ini sebenarnya tanpa dihibahi tanpa diwasiati Dia akan berpindah secara otomatis ketika terjadi kematian Oleh karena itu ketika hak-hak waris ini dipahami oleh masyarakat kita Jadi dia tentu ya ini mungkin kita sadari sepenuhnya Orang pasti akan lebih senang lebih sayang kepada anak ketimbang saudara ya Karena itulah orang-orang yang paling dikasihi yang terdekatnya Hingga ketika misalnya dia meninggal hartanya harus berpindah kepada Katakanlah sebenarnya keluarga juga tapi mungkin agak lebih jauh tidak anak gitu Hingga dikasihkan aja semuanya Nah ini sebenarnya mungkin patut dipertimbangkan ya oleh kita Karena bisa jadi misalnya ketika kita kasihkan Jadi saya dalam rekomendasi penelitian itu menyebutkan bahwa Tidak seharusnya juga maksudnya orang tua ini mengasihkan semua miliknya kepada anaknya Artinya dia tidak punya apa-apa lagi Padahal kita belum tentukan hidupnya itu mungkin lebih panjang ketimbang anak Bisa anak duluan Nah ini kan tentu berpindahan hak dan milik secara warisan ini nanti terkait dengan hak-hak kali waris Nah oleh karena itu memang ya sifatnya kasuistik Orang bisa jadi dengan penghibahan itu akan merasa apa ya istilahnya tuh bukan dirugikan sih Tapi sesuatu yang tidak terduga pada akhirnya Ya ditinggalkan oleh anaknya sementara hartanya sudah dikasihkan sama anak Nah tentu kan ke perpindahan waris itu ada orang-orang tertentu yang milikinya Ada juga yang memang satu hikmah besar Jadi terakhir saya melihat di balangan itu Ketika orang tua mengasihkan masing-masing anak perempuan Jadi dia memiliki sejumlah tanah ya bersama istrinya Jadi dikasihkan anaknya yang A, dikasihkan tanah yang ini, anaknya yang B ini Sudah semua tidak berapa lama meninggal si istri Nah akhirnya yang anak ini berucap ya Alhamdulillah katanya Kenapa ini menjadi kesyukuran bagi kami bertiga ya Sebagai anak perempuan karena semua kepemilikan Ibu dan bapak yang diperoleh masa hidup selama hidupnya Diberikan sudah kepada kami Kenapa? Karena ternyata ayahnya kawin lagi Nah kenapa dia mengucapkan satu keberuntungan? Karena bisa jadikan kalau misalnya tidak dibagi Nanti istri muda mungkin akan merasa bahwa itu khas suaminya Nah padahal kan memang harus diselesaikan Walaupun sesungguhnya dalam kontek kewarisan Tidak seperti yang dikhawatirkan itu Kenapa? Karena ketika orang meninggal itu memang seharusnya dibagi Jadi tidak sampai harta yang diperoleh Selama dengan istrinya yang tadi itu tidak berpindah menjadi milik ininya Nah kecuali mungkin ada bagian hak waris yang diterima suami yang dibawa dengan perempuan yang baru Nah kita bahas satu persatu Ketika masyarakat kemudian juga dalam hal ini Memang perspektif dan paradigma ketika orang memiliki seorang anak perempuan Kalau di zaman dulu kan di zaman cahiliyah sampai pada tahap penguburan dan lain sebagainya Dan kemudian berkembang datangnya Islam menyempurnakan akhlak dan lain sebagainya Begitu dimuliakan wanita dalam hal ini perempuan Nah sehingga banyak juga bagian-bagian tertentu atau spot-spot tertentu bagi para wanita Yang kemudian juga masih diatur di dalam Al-Quran dan juga hadir Terutama dalam hal kewarisan Ketika seseorang anak kemudian juga ditinggal oleh salah satu diantara orang tuanya Kemudian juga hanya meninggalkan ya ini anak perempuan saja Tapi anak perempuannya itu memiliki anak laki-laki Seperti apa prosesnya? Apakah juga setengahnya masih untuk asobahnya ya ini keluarga dari orang tuanya Atau memang jatuh kepada cucu yang kemudian disebutkan tadi Jadi dalam hukum waris Islam atau harait ya orang menyebutnya Bahwa hak waris itu yang diutamakan itu adalah anak Jadi anak tidak mungkin sampai ke cucu kalau anak masih hidup Cuma berbeda nanti kasusnya seperti ini Kalau misalnya anak perempuan itu satu orang Maka ini hanya berhak setengah tadi Nah berarti setengahnya itu kita mencari kepada asobah Nah asobah disini bisa cucu ya Nah cuma yang dalam konteks penyebutannya cucu itu adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki Jadi seperti Gusti misalnya punya anak ya Laki-laki atau perempuan Berarti dengan ibunya Gusti berarti kan anak itu ada cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki Nah berbeda dengan ibu andaikan kita bersaudara punya orang tua Jadi anak-anak ibu itu adalah cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan Nah ini nanti statusnya beda lagi Itu ada namanya yang Zawil Arham Nanti terjadi perbincangan Walaupun ya agak menarik juga sebenarnya ketika dibincangkan dengan sekarang ada kompilasi ya Cucu ada waris pengganti dan sebagainya Ini mungkin akan berbeda nantinya Oke intinya adalah memang ada bagian-bagian tersendiri Tapi nanti akan ditanyakan Sejauh mana prakteknya dalam masyarakat banjar Apakah memang benar-benar menjalankan dan meimplementasikan sesuai dengan ilmu faroid Yang per-pernya itu sudah diatur sedemikian rupa Atau hanya dari kesepakatan bersama Nah usai jadinya kita akan kembali Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kitas Terima kasih ada masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kitas Semua ilmu faroid Ilmu yang memang ditunjukkan untuk bisa mengetahui ya Buyang Dan memahami sejauh mana pembagian-pembagian dalam waris itu sendiri Yang kemudian juga banyak disebutkan bahwa salah satu karya terbesar Yang ditulis oleh Sheikh Mohammed Arsyad al-Banjari pun juga berkaitan dengan ilmu faroid Yang tentu ini menjadi bagian yang paling utama Tapi melihat dengan praktek yang ada di tengah-tengah kondisi seperti ini Bu Sejauh mana sebenarnya praktek masyarakat banjar Apakah juga berlandaskan dengan tadi yang disebutkan ilmu faroid itu Atau memang ada istilah lain untuk bisa istilahnya Dildilannya gitu Iya terima kasih Jadi memang ya kita tidak bisa menyatakan bahwa masyarakat banjar modelnya seperti ini Dalam artian bahwa mereka tentu punya alasan ya Alasan tertentu kenapa misalnya harus cepat dibagi atau tidak Nah ini tentu bersifat kasusik juga Namun kalau saya mau perhatikan dari banyak telahan terhadap praktek yang terjadi dalam kewarisan di masyarakat banjar Ya bersyukur kita bahwa masyarakat rata-rata memang ingin menyelesaikan itu sesuai tuntunan Nah biasanya kita bisa dimintai apa ya Sepanjang pendapat bagaimana ini bucara pembagiannya Jadi itu kita merasa bersyukur sekali bahwa masyarakat kita memang ingin membaginya itu sesuai tuntunan Nah hanya saja mungkin dalam praktek-praktek tertentu ada mungkin ya disana sini kita melihat yang tidak terlalu sesuai Tidak sesuai gitu dengan konsep paraid Misalnya tahu aja bahwa dia tidak punya hak waris disitu tapi tetap ingin gitu Karena merasa ada hubungan keluarga Nah padahal kan keluarga sendiri memang dalam paraid itu tidak selalu kemudian mendapat Jadi ada orang-orang yang diutamakan misalnya pasangan ya suami istri orang tua dan anak itu dulu Jadi dalam Islam itu sendiri ketika anak orang tua dan pasangan ini ada tentu tertutuplah saudara-saudara yang lain Misalnya paman atau sebagainya nah itu Jadi dalam kontek ini sebenarnya masyarakat kita luar biasa sudah banyak menyadari bahwa tuntunan paraid itu ada sesuatu yang wajib hukumnya ya Yang kita jadikan pedauman dalam penyelesaian dalam kontek kewarisan maksudnya Nah cuma ada juga ya kasus-kasus di mana mereka tidak dengan pertimbangan misalnya kami nanti aja membaginya Nah kalau salah seorang orang tua kami masih hidup rasanya tidak tega gitu ya Rasa tidak etis gitu kalau kami membagi Nah hingga akhirnya kemudian bisa menunggu dulu Menunda-nunda memang tidak selalu kesannya negatif walaupun lebih banyak ke situ Kenapa? Karena bisa jadi nanti dengan penundaan itu orang akan harta itu menjadi kabur ya Maksud kabur itu tidak jelas lagi oh ini dulu kepemilikannya atas nama siapa Kemudian pindahnya kemana apalagi sampai orang-orang tertentu itu sudah meninggalan Yang kemudian ini kemana ini kemana ini yang dikhawatirkan Karena dalam Islam itu sebenarnya ketika rukun dan syarat itu terpenuhi memang wajib hukumnya dibagi Jadi tidak harus menunggu orang tua Keduanya Keduanya Karena seperti contoh tadi dalam tema kita yang hibah tadi kan Ketika itu sudah dihibahkan meninggal orang tuanya anaknya merasa bersyukur Andai ketika tidak dibagi secara hibah mungkin saja katanya mamaku yang baru ini nanti yang akan ikut menikmati juga Apa yang sudah menjadi jerih payah ibuku katanya seperti itu Nah ini kan lebih bersifat kaswisik Oke Nah ketika berbicara mengenai kondisi seperti itu Bu Ketika orang tua perempuan Ibu lah istilahnya meninggal Meninggalkan juga anak-anak dari perempuan Anak-anak perempuan yang kemudian tidak ada sama-sama laki-laki Nah kemudian di tengah proses pembagian hibah itu tadi Diberikan kepada anak-anak perempuan Apakah sang suami sebagai orang yang bersama-sama mengumpulkan harta ketika selama masih dalam hubungan suami istri semasa hidup Itu tidak mendapatkan haknya sedikit pun untuk ketika mereka misalnya melangsungkan hidup dan menikah lagi Tentu saja tidak ya Hibah adalah pemberian secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan Nah tidak terkecuali praktek ini juga dilakukan oleh masyarakat banjar kita dengan memberikan kepada anak perempuan Nah salah satu di antara alasan itu tadi Kalau seandainya meninggal kan anakku ini cuma dapat setengah Nah jadi akhirnya dihibahkan aja Dalam kontek ini ketika meninggal salah satu pasangan tentu ada hak waris dari pasangannya Apakah suami atau istri Jadi sesuai dengan fad-nya ya atau sihamnya dalam kontek kewarisan Kalau yang meninggal istri berarti suami Kalau yang meninggal ini punya anak berarti suami dapat setengah Atau kalau tidak punya anak suami dapat setengah Begitu juga sebaliknya kalau yang meninggal suami istri dapat setengah Kalau suaminya tidak punya anak Tapi kalau anaknya ada maka dapat setengah Nah ini berarti ketika meninggal berarti ada hak waris daripada pasangan tadi Yang bisa jadi dibawa sebagai modal untuk kawin lagi gitu ya Dengan istri barunya Nah itulah harta yang nanti menjadi harta bersama mungkin dengan istri barunya Artinya bukan karena lantas diberikan lalu suami ini tidak ada hak lagi gitu Hak warisnya tetap ada Nah hanya saja bisa terjadi kan di masyarakat kita Hibah itu keseluruhan Pokoknya semua harta Orang kan memang sayang itu dengan anak Jadi kadang melupakan lagi nasib dirinya itu Sudah kasihkan aja sama anakku semuanya Padahal rumah satu-satunya dikasihkan sama orang Nah akhirnya Kalau misalnya anak yang meninggal duluan kan berarti ibu tidak punya lagi Karena hibah itu sudah berpindah menjadi hak milik anaknya Nah ini yang ini Jadi memang lebih bersifat kasuistik sekali lagi Tergantung kepada masyarakat Kalaupun sebenarnya Hibah itu dibatasi harusnya Jadi sama dengan wasiat yang terakhir dalam kabilasi itu bahwa Hibah itu paling banyak itu sepertiga aja Ini paling tidak untuk menjaga ya Menjaga Jangan sampai nanti ketika Hibah itu dilakukan seluruhnya Kita tidak punya apa-apa lagi Padahal kan umur kita tidak tahu gitu ya Mungkin itu yang lebih panjang Tidak ada hal yang ibaratnya bisa menjamin Untuk kemudian juga Kesejahteraan dan kelangsungan hidup orang tua Ketika seluruh hartanya dibagikan kepada sang anak Apalagi dengan kasus-kasus di mana Anak ketika berurusan dengan warisan Dan harta bagi orang tua kan banyak sekali ya bu ya Yang ujungnya adalah menguasai dan mendominasi Sehingga hak dari yang kemudian juga seharusnya diserahkan Kepada orang tua Ini malah dikesampingkan Dan malah mengutamakan hak dari istri maupun anak selanjutnya Nah dengan kondisi seperti itu bu Artinya sekali lagi boleh dikonfirmasi bahwa dalam konteks kewarisan Suami atau istri berhak mendapatkan warisan Ketika salah satu keduanya diantaranya meninggal Tapi dalam konteks hibah Memang tidak ada yang kemudian juga bisa membatasi itu semua Kalaupun memang dalam konteks batasan Disarankan sepertiga diantara harta tersebut Tapi kalau bicara mengenai per yang kemudian disebutkan ya bu ya Tidak semua orang kan memang memiliki aset-aset tertentu Atau kemudian juga dengan kondisi dimana hanya rumah saja Beserta isinya misalnya Tanpa ada tanah, tanpa ada harta-harta yang sifatnya tak benda Nah dengan kondisi seperti itu Apakah memang harus selalu diuangkan terlebih dahulu Atau memang seperti apa proses untuk bisa hingga dapat rumusan Satu per delapan, satu per empat, satu per setengah itu tadi Jadi dalam konteks kewarisan ya Mungkin kita masih ingat bagaimana ayat tujuh misalnya Disebutkan kan Jadi bagi laki-laki ya Itu ada hak waris terhadap peninggalan dari keluarga dan orang tuanya Sama Bagi perempuan juga ada disinilah prinsip dasar Islam Bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak warisan yang sama Jadi dilanjuti ayat itu kan Jadi apakah harta yang ditinggalkan itu banyak atau sedikit Nah jadi tidak ada alasan, tidak membagi warisan karena hartanya sedikit Jelas dalam ayat itu bahwa dari harta yang ditinggalkan baik banyak atau sedikit Ada hak waris Nah tentu saja memang dalam konteks pembagian Perhatikan apa yang ditinggalkan itu punya nilai Paling tidak punya nilai Kalau misalnya tidak ada nilai kan tidak bisa dibagi gitu Jadi memang kalau misalnya orang hanya punya rumah Rumah dengan tanahnya maksudnya Ini memang untuk memudahkan teknis pembagiannya bisa dengan ditaksir dulu dengan uang Tapi kalau seandainya mau dibagi-bagi di rumah itu petakan-petakan juga boleh Karena Islam itu kan pembagian itu jelas Misalnya kalau anak perempuan dapat separoh berarti separoh rumah Bisa seperti itu Tapi untuk memudahkan memang ditaksir dengan uang Dan tentu ada nilainya Jadi tidak menutup kemungkinan orang hanya punya rumah Tapi rumah hari ini kan mungkin nilainya pasti sudah Besar ya Bu Mungkin ratusan juta atau berapa Misalnya pasti itu harus diselesaikan Oke jadi setidaknya ketika dengan kondisi Hanya memiliki harta yang berbentuk benda Nilainya yang ditaksir ya Bu ya Sejauh mana nilai itu ditaksir Hingga dapat rumusan bagian-bagian tertentu Dan kemudian juga nanti kepada proses pembagian secara keseluruhan Sejujurnya kita akan kembali Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita sempurna Terima kasih Terima kasih Maka akan diberikan saksi dan sebagainya bisa dikategorikan dengan hibah Berbeda dengan warisan Yang memang tanpa wasiat tanpa hibah pun sudah dipastikan apabila asobahnya memang sudah dipastikan dapat Nah dengan tiga hal ini Bu sejauh mana pengetahuan masyarakat ketika Ibu melakukan penelitian ini pemahamanmu? Ya Pada dasarnya ya Khususnya masyarakat kita yang tentu beragam Islam ya Mereka yang pertama itu Ibu lihat sadar betul bahwa faraid itu ada sesuatu pedoman Sesuatu kewajiban Jadi mereka kadang bertanya itu demi untuk menyelesaikan sesuai tuntunan Karena ini merasa wajib Kami tidak mau juga Bu kalau dibagi misalnya pada ada hak orang lain yang terabaikan Nah ini kan sangat bersyukur kita ya masyarakat seperti itu Tapi ada juga kan yang model-model lain gitu ya dalam sasab ini Nah oleh karena itu sepanjang yang biasanya datang berkonsultasi itu memang tujuannya adalah bagaimana supaya mereka menjalankan hukum Tuhan dan diyakini Jadi ketika ini dipahami tentu yang kita sampaikan itu memang adalah menyelesaikan itu kan karena kewajiban tentu ada nilai pahala Apalagi jelas digambarkan Allah SWT dalam Quran Surah An-Nisa tetapi di ayat 13 dan 14 Jadi ultimatum Allah itu yang memberikan menjanjikan syurga ketika orang menyelesaikan sesuai dengan batasan hududnya gitu Atau sebaliknya yang mendorakai hukum Tuhan dimasukkan ke dalam neraka ini jelas berkaitan dengan hukum waris Nah jadi luar biasa dan ini memang masyarakat kita juga paham oleh karena itu mereka tidak ada yang keberatan ketika Misalnya meninggal kemudian mencoba melakukan semacam konsultasi bagaimana ini kami menyelesaikan Nah memang lebih banyak itu kepada berkaitan dengan bagian atau status hartanya yang selama ini barangkali tersebar di mana-mana gitu Nah ini bagaimana bu harta ini peroleh begini, harta ini peroleh begini, nah ini biasanya yang banyak gitu oleh masyarakat kita Nah dengan banyaknya konsultasi tadi sebenarnya kalau mungkin masyarakat yang mengenal sejauh ini praktek untuk bisa melakukan konsultasi itu sendiri Rata-rata kepada Tuhan Guru terdekat ya Bu ya untuk bisa bertanya sejauh mana dan berapa bagian yang akan didapat dengan harta yang dimiliki oleh orang tua yang meninggal atau salah satu keduanya Tapi di antara kondisi di mana masyarakat ingin bertanya secara langsung adakah instansi yang secara resmi Bu untuk kemudian menaungi ini semua dan memberikan konsultasi Tentu saja ya, yang pertama mungkin secara institusi ada lembaga peradilan, ini pengadilan agama yang tentu ini melalui proses ya Proses pemeriksaan berkas, persidangan ya untuk membuktikan ini benar tidak misalnya hartanya yang meninggal ini siapa Kemudian ahli warisnya siapa-siapa, itu ada pengadilan agama Kami kebetulan di fakultas syariah juga punya lembaga konsultasi dan bantuan hukum ya Dan banyak juga sebenarnya perkara-perkara waris ini yang dimintakan kami untuk memberikan konsultasi terkait dengan hak-haknya Atau misalnya masalah penetapan harta yang ditinggalkan dan seterusnya Jadi ada lembaga kami di fakultas syariah ya, lembaga konsultasi bantuan hukum Dan disana pun langsung ibu yang menangani ya Bu ya untuk bisa berkonsultasi insya Allah Jadi bagi para pemirsa yang di rumah yang mungkin kebingungan sejauh mana sih bisa berkonsultasi Dengan kondisi dimana harta orang tua yang ingin dibagi secara adil dan tentu sesuai dengan tuntunan syariat agama Yang tadi bukan main-main ultimatum dari Allah yang ditermaktub dalam surat An-Nisa Artinya memang keadilan disini tidak hanya bicara mengenai nominal Tapi juga keadilan yang bisa dipahami secara porsi sesuai dengan batasan yang tadi disebutkan Nah dengan kondisi seperti ini kan artinya memang orang-orang yang memahami agama yang Memang benar-benar menerapkan dan menjalankan ilmu agama terutama dalam hal ini agama Islam Artinya orang yang memang benar-benar menjalankan sesuai dengan peruntukannya Tapi kalau dengan kondisi dimana masyarakat yang dalam hal ini kemudian juga ingin mengetahui Seperti apa sebenarnya proses pembagian kepada anak-anak mereka di tengah dimana hutang juga ada Nah ditambah dengan misalnya orang tua sudah memiliki harta anggaplah 100 juta total keseluruhan Kemudian juga setelah meninggalnya baru mulai bermunculan Tagihan-tagian hutang yang pada saat meninggalnya belum datang atau tidak hadir Karena banyak ya Bu ya dimana masyarakat tidak enak untuk menagih pada saat almarhum meninggal dunia dan belum dikuburkan Sehingga setelah dikuburkan dan proses itu selesai baru berdatangan Dan ini cukup ibaratnya membuat pusing bagi mereka yang di dalam hal ini menangani kondisi seperti itu Sejauh mana Bu sebenarnya menangani? Jadi ini memang menjadi bagian dari ketentuan paraid juga sebenarnya bahwa yang namanya orang meninggal ya Dia meninggalkan harta itu belum lagi disebut dengan harta warisan Jadi dalam paraid itu ada yang namanya tirkah, ada maurus namanya Jadi tirkah itu adalah keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh si yang meninggal termasuk utang-piutangnya Nah ini tentu belum menjadi hak waris ya Dalam artian langsung dibagi gitu Jadi yang namanya harta warisan itu adalah harta yang akan diwariskan kepada ahli waris tentu saja Setelah harta peninggalan itu kita kurangi dulu Kurangi maksudnya dikeluarkan, diambil dulu untuk keperluan jenajah Dan jenajah itu mulai dari memandikan kan perlu biaya mengafani, mensholatkan, sampai menguburkan Apalagi lubang kubur kan dibeli juga Itu dari harta si yang meninggal Jadi kita sisihkan dulu diambil yang patut ya Jadi sesuai dengan kondisi si mati ini seperti apa misalnya Jadi tidak berlebihan mengeluarkan biaya itu dan tidak juga terlalu kikir gitu Nah selain itu ada utang misalnya, utang termasuk utang juga Nah utang ini ada sesuatu yang wajib hukumnya kita bayar, kita selesaikan sebelum berbagi warisan Nah termasuk wasiat Jadi tiga hal inilah yang harus kita dahulukan sebelum warisan dibagi Artinya harta peninggalan itu belum tentu menjadi harta warisan Kalau seandainya harta yang ditinggalkan itu hanya cukup untuk biaya tadi Biaya penyelenggaraan jenajah, bayar utang, ada wasiat Nah kalau seandainya tidak ada sisanya berarti tidak ada harta warisan Tidak ada harta yang akan diwariskan Nah ini juga harus dipahami oleh masyarakat kita Mungkin pada saat kita melihat ini ada orang meninggal hartanya banyak Wah berarti ini kita banyak dapat warisan gitu Tunggu dulu mungkin tadi ada yang berdatangan menanggih utang misalnya Nah ini kan harus diselesaikan Malah Nabi kan tidak mau mensolatkan ini apa Mayat ini sebelum ada yang menyelesaikan Jadi paling tidak keluarganya gitu Oleh karena itu, ini satu kewajipan Berarti yang namanya harta warisan itu ada sisa setelah kita membayarkan penyelenggaraan jenajahnya tadi Kemudian utang dibayar, kemudian wasiat Kalau ada sisanya berarti itu harta warisan Tapi kalau tidak ada sisanya berarti harta peninggalan Ketika salah satu meninggal Bu ya Kemudian juga baru diketahui dan terkuat Ternyata meninggalkan hutang Sedangkan harta yang ditinggalkan hanya berbentuk rumah Dan sudah misalnya dalam kategori yang untuk celot jenazah dan lain sebagainya Tidak mungkin menunggu rumah tersebut dijual, kemudian baru diurus dan lain sebagainya Nah hutang tersebut pun tidak mampu rasanya misalnya dibayarkan oleh yang ahli waris Karena dengan nominal yang banyak Sedangkan dalam kondisi di mana rumah tersebut masih dalam promosi untuk dijual Karena dengan kondisi seperti itu adakah juga Bu yang menjadi catatan Atau hal yang bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat Sebenarnya banyak cara ya terkait dengan itu Kalau seperti itu barangkali karena rumah itu memang lambat ya untuk proses dijual Hingga untuk membayar hutang Tapi disini menurut saya ketika kasusnya seperti itu Paling tidak ahli waris ini ya kepada pihak kreditur ya Menjanjikan bahwa dia yang bertanggung jawab akan melunaskan hutang orang tuanya Hanya mungkin minta waktu ya minta tangguhkan Karena rumah ini belum bisa terjual Tapi dalam prakteknya bisa jadi diantara anak yang bersedia gitu Membayarkan dulu nanti ada hak warisnya Hitungannya itu nanti ada di bagian harta yang ditinggalkan Oleh karena itu sebenarnya Islam itu tidak menyulitkan mudah gitu Ketika orang meninggal diada hutang ambil dulu dari hartanya Nah dari hartanya kalau memang mencukupi Kalau memang tidak bisa laku terjual hingga tidak bisa dilunaskan Mungkin ada cara-cara ya Mungkin minta kelonggaran dengan pihak kreditur Atau mungkin ada diantara anak yang punya kemampuan Dia bayarkan duluan nanti diambil gitu Nah kalau seandainya harta yang ditinggalkan Sudah kita taksir dengan harga sepian Ternyata masih kurang untuk bayar hutang Nah tentu ini dalam kompilasi terakhir ya Ada pasal yang juga menarik untuk didiskusikan Karena disitu disebutkan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang Itu hanya sebatas hartanya Nah disini kan memberikan semacam indikasi bahwa kita itu Sebagai ahli waris hanya berkewajiban membayar hutang itu sesuai dengan harta yang ditinggalkan Nah tapi dalam hal ini dalam konteks kita sebagai ahli waris Tentu kita tidak mungkin membiarkan orang tua kita meninggal dalam keadaan terhutang Paling tidak kita sebagai ahli waris sebagai anak Sebagai apa istilahnya tuan Prestasi ya ketika kita dirawat Tentu kita akan bertanggung jawab minimal Kalau kita tidak punya kemampuan ya minta tangguhkan dulu Tapi kita pasti akan melunaskan hutang orang tua kita Karena kita tidak mungkin membiarkan orang tua kita mati dalam keadaan meninggalkan hutang Kalau kita masih bisa mengupayakan dalam artian punya kemampuan Kalau seandainya tidak ya menjadi kewajiban kaum muslimin ya untuk membayarkan Nah ini nanti juga bisa menjadi pertanyaan Apakah memang ketika misalnya suami yang meninggal atau istri yang meninggal Tapi dengan kondisi dimana dia juga punya anak Tapi sang suami atau sang istri yang ditinggalkan ini tidak mampu lagi bekerja Sehingga bingung juga untuk bayar hutang Nah dengan kondisi seperti ini apakah memang yang menjatuh kewajibannya itu Kepada sang anak atau kepada sang pasangan itu tadi yang ditinggalkan Nah ini akan menjadi menarik Usai jadat Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis kita Terima kasih ada masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis kita Semua berbicara mengenai warisan kemudian juga hibah Tentu ini menjadi hal yang patut kita pelajari Dan ini menjadi PR juga bagi kita semua bahwa memang sudah sebuah keniscayaan Baik itu sekarang ataupun juga nanti pasti akan berhadapan dengan kondisi seperti ini Baik itu orang tua ataupun nanti kepada generasi-generasi kita selanjutnya Yang pasti akan berkaitan dengan ilmu yang harus kita pahami sedikit banyaknya dari tema ini Insya Allah memberikan kebermanfaatan ya Bu ya Dan Insya Allah memberikan pengetahuan bagi kita Bagaimana pembagian dan proses-prosesnya itu tadi Nah dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi Bu ketika salah satu antara orang tua ini ada yang meninggal Kemudian meninggalkan hutang apakah kewajiban itu dibayarkan oleh pasangan atau anaknya itu tadi Bu Ya jadi dalam konteks ini karena ini berkaitan dengan hak waris ya Tentu yang bertanggung jawab itu ada ahli waris Siapa ahli waris bisa pasangannya bisa anak atau bisa kedua orang tua Jadi yang bertanggung jawab melunaskan atau membayarkan ya untuk menyelesaikan hutang pewaris itu adalah ahli warisnya Nah mungkin dalam kasusnya bisa jadi anak masih kecil kan tidak mungkin dia Tetapi disini artinya tetap dikeluarkan oleh orang yang punya semacam tanggung jawab yaitu ahli waris Tapi kalau misalnya orang tuanya justru sudah tua juga Nah tentu yang memikirkan anak-anaknya ya kan Secara hukumnya memang seperti itu ya Bu ya Nah dengan kondisi seperti itu apakah memang ketika misalnya seseorang atau orang tua Salah satu orang tua kemudian juga meninggal dan menyerahkan hartanya dalam bentuk hibah Apakah syarat-syaratnya itu sendiri perlu adanya saksi dan harus berbentuk tulisan hitam di atas putih Atau memang seperti apa Bu? Karena kan dengan kondisi dimana masyarakat yang istilahnya tidak mengerti akan kondisi hukum atau kemudian ketetapan hukum Sehingga hanya berbentuk lisan atau verbal Rumah ini untuk ini, tanah ini untuk ini Memang praktek itu ada ya bahkan dilaporkan oleh kementerian agama kemarin di tahun 10 tahun yang silam itu Jadi masyarakat kita itu kadang ya sudah terbiasa dalam artian memberikan kepada anak-anaknya dengan mungkin bisa dengan sistem petunjuk ya Ini anakku yang ini dapat ini, ini, ini gitu seterusnya Nah memang dalam fikir ya bahwa hibah itu rukunnya yang pertama tentu ada yang menghibahkan Yang disebut dengan wahid, yaitu ada bau huplahu, ada penerima hibah, kemudian objek hibah itu tambah silatnya Artinya semacam akat gitu ya kalau boleh disebut seperti itu Jadi ini kuhibahkan, kemudian ini terima Jadi seperti itu aja sebenarnya rukunnya Tanpa perlu ada saksi Tapi tentu kita punya kompilasi ya yang namanya hibah memang dikuatkan Dan itu barangkali juga tidak susah kita memahami dalam kontek pikir ada kemaslahatan di dalamnya Karena bisa jadi nanti akan bermasalah sehingga mungkin pencatatan, saksi itu diharuskan Nah makanya di dalam kompilasi itu disebutkan ada yang menyaksikan Sehingga orang tidak dengan begitu mudah aku dihibahkan orang tua aku ini Padahal saudara yang lain tidak tahu misalnya Apalagi dengan mudahnya teknologi hari ini bisa sambil direkam ya Bu ya Bisa sambil direkam dan disaksikan mungkin oleh banyak ketika misalnya jarak yang membatasi ini semua sehingga bisa langsung berkomunikasi Jadi tidak ada masalah ya Jadi memang sebagusnya seperti itu Tapi ibu liat masyarakat kita sudah sadar seperti itu ya Jadi kalau yang terakhir ada kemarin Masyarakat kita yang ingin menghibahkan rumah ya Yang objeknya berbeda, tempatnya Jadi bagaimana bu caranya ini Sementara aku punya anak dua, aku ingin menghibahkan ini kepada anak ini Nah jadi dia malah minta semacam tertulis gitu Dan disaksikan oleh kami misalnya dari LKBH tadi Nah jadi itu kan sudah menjadi kesadaran bagi masyarakat kita Karena inginnya tidak ingin di belakang hari ada tuntutan atau gugatan yang seharusnya tidak ini Jadi cuma bagusnya itu kemarin Hibah itu karena dia punya banyak ya Untuk anaknya dikasihkan ini, anaknya ini dikasihkan ini Dan dia masih menyisakan bu, kami masih punya Artinya tidak menghabiskan harta kami Pokoknya kami ingin nanti anakku memang ini tidak digagugut dalam artian berpindah pada saat kami serahkan Nah jadi kemarin belum kami buatkan lagi Jadi ibu kemarin kalau memang mau dikuatkan bisa, senotaris juga bisa Mungkin akan lebih aman kan Karena dia khawatir juga barangkali sepeninggalnya nanti anak-anaknya yang masih kecil Apalagi kan dengan kondisi di mana hari ini asuransi-asuransi kian bermasalah Nah mungkin itu bisa menjadi solusi ya bu ya Ditambah dengan begitu banyaknya informasi-informasi yang berkembang hari ini Arisan online, kemudian juga pinjaman online Ini bisa diantisipasi setidaknya Dengan kondisi-kondisi yang kemungkinan kita tidak tahu Tapi sekali lagi boleh ibu sampaikan kesimpulannya Sejauh mana kibah di dalam agama Islam itu dibolehkan Apakah bisa disampaikan hanya lisan saja dan itu memiliki kekuatan hukum yang ibaratnya sudah secara resmi Di dalam pandangan Islam atau memang sekali lagi diperlukan adanya hal-hal yang perlu lebih komprehensif Jadi betul ya memang hibah itu adalah satu pemberian Jadi berpindah hak dan milik seorang kepada orang lain Tidak termasuk dalam prakteknya diberikan kepada anak Dan tentu ini tidak ada hubungannya dengan waris Artinya kalau misalnya sudah dihibahkan Nanti ini bukan menjadi bagian harta peninggalnya yang akan diwariskan Nah ini tentu yang harus kita pahami juga Jadi jangan sama merasa bahwa ini dengan anak juga Nah cuma yang menariknya ini Jadi luar biasa bagus menurut ibu ketika kompilasi menyatakan Hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan Nah ini juga mengantisipasi barangkali ketika ada kasus Orang memberikan kepada anak tertentu saja Sementara yang lain tidak Nah ini kan berarti ada dirugikan Apalagi misalnya dikasihkan ke semuanya Ke salah satu Betul, nah jadi oleh karena itu Ini bisa diperhitungkan lagi dalam artian Ini merasa dirugikan dengan penghibahan Maka bisa diupayakan dengan cara menemukan jalur hukum tadi Jadi artinya Islam itu sudah memberikan ketentuan Yang tentu pengandung aspek kemaslahatan Di antara semua keluarga dalam hal ini Anak-anak waris Jadi tidak menutup kemungkinan Dan boleh hibah itu diberikan kepada anak Nah hanya saja mungkin kita juga perlu mempertimbangkan Tidak harus mengasihkan semuanya Karena belum tentu Akhirnya kita menjadi miskin ketika Apa yang kita punya diberikan semuanya pada anak Nah karena kan tadi hibah tadi konsekuensinya Atau akibat hukumnya itu ada berpindah ketika dia masih hidup Berbeda dengan warisan Menjadi kesimpulan pada hari ini Intinya hibah itu dibenarkan dan diperbolehkan dalam agama Islam Tapi sekali lagi secara normatif dipertimbangkan kembali ya Bu ya Dalam hal dimana misalnya untuk keberlangsungan hidup di sisa usia orang tua Dan jangan juga bagi sang anak yang mendapatkan hibah Lalu dengan mudahnya untuk kemudian juga merasa menguasai dan mendominasi Apalagi masih diperlukan akan hak-hak orang tua Hibah diperlakukan hanya untuk tindakan antisipatif Bukan untuk bisa menguasai Apalagi sampai ibaratnya mendominasi harta orang tua Untuk bisa sesegera mungkin dikuasai Itu tadi ya Bu ya Tapi sebagai tindakan antisipasi Apabila memang suatu saat ini bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Apabila bisa terjadi Terima kasih Ibu Wahidah yang tertuju sudah hadir ke Studio Duta TV Semoga dari apa yang disampaikan insya Allah memberikan kebermanfaatan Dan insya Allah memberikan pengetahuan bagi kita semua Sejauh mana pengetahuan kita tentang hak dan juga kewajiban bagi manusia Ketika meninggal dunia terutama dalam hal waris-mewaris itu tadi Jangan sampai haknya saja dituntut Tapi kewajiban dalam hutang-hutang, penyelenggaran jenazah Kemudian juga hal-hal yang lainnya Ini dilupakan Sehingga kasihan jenazahnya itu tadi ya Bu ya Yang kemudian juga mendapatkan dampak dari keserakahan Dari orang-orang yang menjadi hak waris itu tadi Dan insya Allah memberikan kebermanfaatan Sekali lagi kepada bagi para pemirsa yang ada di rumah Sekali lagi bagi para pemirsa Yang tentu merasa kebingungan mungkin ya Bu ya Untuk kemudian juga dengan kondisi dimana bisa konsultasi diskusi Seputar pembagian hak waris ini sendiri secara syariat Islam Bisa langsung datang ke kementerian agama Kemudian juga ke pengadilan agama dalam hal ini Bagi kita semua yang beragama muslim Atau ke LKBH itu tadi ya Bu ya Yang ada di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Insya Allah disana tentu memberikan solusi-solusi Setidaknya bagi teman-teman, bagi masyarakat semua Untuk bisa membagi seluruh harta warisannya Sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam Agar tadi kita menjadi golongan yang adil Dan tentu diridui oleh Allah SWT Dan terima kasih bagi para pemirsa yang sudah menyaksikan Program Majelis Sore diisi hari ini Akhirnya kami berdua untuk diri dari hadapan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Sore, Majelis kita semua Sampai jumpa Sampai jumpa